Torik melaksanakan haji umur 2 bulan Benarkah? Bredar video Ibu Torik yaitu Umi Geni mengklaim anaknya Torik Halilintar adalah seorang haji karena di umur 2 bulan Sudah ikut ibunya melaksanakan ibadah haji Umur Torik 56 hari Umi belum selesai nifas Torik sudah umpian dong Pergi ke Faramain, ke Mekah, Madinah Waktu itu bukan umur dong Haji, bo Haji, bo Bayu Sudah Jadi dia ini adalah haji Torik Sebenarnya apa sih ibadah haji itu? Lalu adakah rukun dan syarat sahnya? Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima Dan merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang mampu Setauku rukun ibadah haji yang harus dilakukan yaitu Satu niat, dua ikhrom, tiga wukuf, empat toaf, lima sa'i Salah satu saja rukun tersebut tidak dilaksanakan Ibadah hajinya tidak sah Bayu usia dua bulan sepertinya baru bisa menangis Contohnya niat Bisakah bayi Torik niat pada usia dua bulan? Sa'i Sa'i adalah berlari-lari kecil di antara bukit sofa dan marwah Bisakah saat itu Torik melakukannya? Lalu ada juga nih syaratnya Syaratnya ada lima Yang pertama harus Islam Yang kedua balik Yang ketiga akal Yang keempat mahrum bagi wanita Yang kelima adalah kemampuan fisik dan finansial Nah harus balik ya Balik itu dewasa Usia dua bulan adalah usia bayi belum termasuk usia dewasa Lalu akil Akil itu berakal Berakal sehat dan waras agar dapat menjalankan ibadah hajinya dengan penuh kesadaran Kira-kira saat itu Torik sadar gak ketika digendong ibunya mau melaksanakan apa? Terlepas dari klaim Umi Geni terhadap anaknya Torik tentang ibadah haji tersebut Berdasar rukun dan syarat ibadah haji Bayi usia dua bulan melaksanakan ibadah haji itu tidak sah Mungkin Umi Geni hanya bercanda Tapi menurutku alangkah tidak eloknya Sebuah ibadah jadi bahan candaan Kalau menurut teman-teman bagaimana?